Hakuna Matata, artinya jangan khawatir. Hakuna Matata, ungkapan yang indah. Hakuna Matata, tiada masalah. Jangan khawatir, di dalam hidupmu. Itu filsafat, hidup tenang. Hakuna Matata, hakuna Matata. Hakuna Matata? Ya, itu moto kami. Moto apa? Bukan apa-apa, apa artinya moto bagimu? Taukah kau, na? Dua kata ini akan menyelesaikan semua masalah. Benar, misalnya Bumba. Mengapa? Dia laba biliar. Aku laba biliar. Bagus sekali. Terima kasih. Dia tahu aromanya seperti bau tertentu. Setiap habis makan, tenaganya besar. Aku ini merasa, dampaknya kasar. Ku sedih, saat tiada yang menopang. Dan ku malu. Ya, mahnu. Ingin ganti nama? Itu tak penting. Itu sangat sedih. Bagaimana? Setiap aku. Hei, Bumba, jangan di depan anak-anak. Oh, maaf. Hakuna Matata, ungkapan yang indah. Hakuna Matata, tiada masalah. Jangan kuatir, di dalam hidupmu. Baik, senangilah, nak. Itu filsafat. Hidup tenang. Hakuna Matata. Selamat datang ke rumah sederhana kami. Kalian tinggal di sini? Kami tinggal dimanapun kami suka. Benar, rumah adalah di mana kami beristirahat. Indah sekali. Aku lapar. Aku lapar sekali hingga aku bisa memakan sekur zebra. Kami kehabisan zebra. Apa ada antelope? Tidak. Kuda Nil? Tidak. Dengar, nak. Kalau kau hidup bersama kami, kau harus makan seperti kami. Hei, tampaknya ini tempat yang bagus untuk mencari makanan. Eww, apa itu? Makanan. Menurutmu apa? Eww, menjijikan. Rasanya seperti ayam. Berlendir, tapi memuaskan. Ini makanan nikmat yang langka. Sedikit pedas. Kenan keranjahan yang nikmat. Kau akan belajar menyukainya. Ketahuilah, nak. Hidup ini menyenangkan. Tidak ada peraturan. Tidak ada tanggung jawab. Oh, ada yang rasanya seperti terisikrim. Dan yang terbaik, tidak ada kekhawatiran. Bagaimana, nak? Oh, baiklah. Aku nama Tata. Berlendir, tapi memuaskan. Bagus sekali. Aku nama Tata. Aku nama Tata. Aku nama Tata. Dengan kuatir di dalam hidupku. Aku nama Tata. Aku nama Tata. Aku nama Tata. Aku nama Tata. Takuna Tata. Aku nama Tata. Aku nama Tata. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Terima kasih.